Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah firmware AOSP Extended untuk STP B860H versi 1 maupun versi 2 oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share untuk flash STP ini sudah disiapkan flasher toolnya ya teman-teman langsung saja kita buka dan kita jalankan flasher toolnya nah disini saya jalankan flasher toolnya error ya teman-teman dengan indikasi petunjuk B860H Flasher Excel Net Framework Initialization Error jadi untuk mengatasi error tersebut teman-teman instalkan terlebih dahulu Net Framework 4.0 di laptop atau di PC masing-masing dan bagi yang tidak mengalami error pada saat menjalankan flasher toolnya silahkan lewati fase ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan mulai flash STB CTE B860H kita jalankan flash toolnya dan nanti tampilannya seperti ini selamat menikmati kemudian untuk settingannya sebagai berikut teman-teman checklist di bagian logo kemudian klik add dan nanti arahkan ke folder firmware AOSP yang ada di laptop atau PC kita kemudian cari folder image backup dan pilih file logo backup kemudian teman-teman klik dan pilih open di bagian sistem kita checklist lalu kita klik add kemudian cari folder image backup dan pilih file system backup kemudian klik dan pilih open untuk bagian hapus data kita checklist di bagian backup kita checklist di logo dan sistem setelah semua settingannya sudah benar kemudian kita klik enable selinuk teman-teman tunggu sampai selesai dan sukses lalu kita klik exit dan untuk yang terakhir kita klik start nanti otomatis flashing STB nya berjalan silahkan teman-teman tunggu karena prosesnya lama sekali saya skip saja videonya ya teman-teman agar durasinya tidak terlalu panjang dan nanti apabila flashnya sudah selesai tampilannya seperti ini silahkan klik exit dan tutup aplikasinya setelah proses flashing selesai kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor dan nanti tampilannya seperti ini aplikasi aplikasinya masih sedikit nanti teman-teman bisa install aplikasinya secara manual karena ini merupakan firmware lama dan aplikasinya sudah banyak yang tidak support dan teman-teman bisa pilih aplikasi yang sesuai dengan selera kita dan bisa menambahkan aplikasi yang masih support untuk caranya teman-teman buka aplikasi ES Explorer kemudian klik di bagian lokal dan pilih device kemudian teman-teman masuk dan klik di folder system dan kemudian pilih lagi pre-install disinilah aplikasi-aplikasinya teman-teman bisa pilih aplikasi yang masih support dan sesuai dengan kebutuhan kita kemudian kita akan masuk di pengaturan wifi dengan cara masuk di menu setting kemudian pilih network dan teman-teman bisa memakai wifi nya masing-masing kemudian kita setting resolusinya dengan cara masih di menu setting kemudian pilih display dan pilih screen resolution dan teman-teman pilih resolusi yang sesuai dengan kebutuhan selanjutnya kita akan jalankan playstore nya dan teman-teman harus login terlebih dahulu dengan akun masing-masing dan setelah berhasil login di playstore langkah selanjutnya kita akan matikan update otomatisnya dengan cara masuk di menu setting kemudian pilih dan klik auto update apps nya dan teman-teman pilih down auto update apps sampai di tahap ini tidak ada masalah ya teman-teman selanjutnya teman-teman jalankan aplikasi-aplikasinya untuk aplikasi youtube berjalan dan stabil di B860H ini saya coba ketikan youtube saya ARC channel bisa terbuka dan stabil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk UC browser cepat respon nya dan bisa kita gunakan selamat menikmati untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya silahkan dicoba dan ditambahkan sendiri ya teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operasi STB nya jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih